Intro Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memantapkan konsep yang berkaitan dengan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, untuk memahami konsep kecepatan dan kelajuan rata-rata ini, kita harus ingat kembali konsep yang berkaitan dengan jarak dan juga perpindahan. Kita harus betul-betul memahami apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Sebagai pengingat, kita ingat kembali bahwa jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran faktor. Sebagai besaran skalar, besarnya jarak tempuh dari suatu benda yang bergerak itu cukup kita jumlahkan saja tanpa mempertimbangkan arah geraknya. Berbeda dengan perpindahan, kalau perpindahan kita harus melihat kondisi arah gerak benda, karena perpindahan itu hanya dilihat dari di mana posisi awalnya dan di mana posisi akhirnya. Nah, secara simpel, perhatikan gambar ini ya, gambar yang ini ya. Perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, Anda bisa lihat bahwa misalnya benda itu mula-mula bergerak dari titik A, ini titik A, kemudian ke titik B, kemudian bergerak lagi ke titik C. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka jarak yang ditempuh benda, jarak tempuhnya, itu sama dengan panjang AB, panjang AB ditambah panjang BC, ini jarak tempuh. Jadi besar jarak tempuh, bisa kita tuliskan jarak tempuhnya, itu sama dengan 8 ditambah 6, sama dengan 14 meter. Nah, ini jarak tempuhnya. Namun berbeda dengan perpindahannya, kalau kita lihat perpindahan benda ini. Kita perbaiki dulu pan-nya ya. Nah, kalau untuk perpindahannya ya, perpindahan itu, kalau kita lihat, besarnya perpindahan ini sama dengan akar dari panjang AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau sama dengan akar dari AB-nya 8 kuadrat ditambah BC, 6 kuadrat ya. Sama dengan akar dari 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat, 36. Sama dengan akar dari 100. Akar dari 100, 10 meter. Jadi perpindahan benda itu besarnya 10 meter. Jadi ini panjangnya 10 meter ya. Sama dengan 10 meter. Inilah perpindahan dan inilah jarak tempuh. Penting sekali untuk bisa membedakan perpindahan jarak tempuh. Karena sesuai dengan tema kita pada pelajaran hari ini, ini mengenai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Dan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata. Dua hal ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baiklah kita mulai berkaitan dengan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata ya. Ya ini masih soal yang sama tadi yang akan kita gunakan. Dan pertama kita awali dengan apa itu kelajuan rata-rata ya. Kelajuan rata-rata itu kita simbolkan dengan huruf V saja ya. Dikasih bar. Ini garis bar ya. V bar. Nah, besarnya V bar itu sama dengan jumlah jarak tempuh. Jumlah sigma S. Dibagi dengan jumlah waktu tempuhnya. Sigma T. Sigma S dan sigma T. Kita kasih keterangan di sini. Yang pertama, dari V bar. V bar ini kelajuan ya. Kelajuan rata-rata. Satuannya meter per detik. Kemudian ada lagi sigma S. Sigma S itu jarak tempuh. Ya, jarak tempuh itu didevisikan sebagai jumlah panjang lintasan. Ini satuannya meter. Kemudian ada lagi sigma T. Sigma T itu adalah waktu tempuh. Tempuh besarnya ya. Satuannya detik. Atau disingkat det. Satuan detik. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini tadi. Benda mula-mula bergerak dari titik A. Misalnya bergerak ya. Dari titik A ke titik B. Kemudian bergerak lagi dari B ke titik C. Misalnya waktu yang dibutuhkan bergerak dari A ke B ini 10 detik. Jadi waktu dari A ke B 10 detik. Kemudian waktu dari B ke C ini juga sama dengan 10 detik. Jadi TBC-nya 10 detik. Maka kelajuan rata-rata. Kalau kita cari di sini ya. Maka besarnya. Kelajuan rata-rata. V bar-nya itu sama dengan sigma S. Sigma S atau jarak tempuhnya itu sama dengan jarak tempuh dari A ke B ditambah jarak tempuh dari B ke C. SAB ini jarak tempuh dari A ke B. Sedangkan SBC jarak tempuh dari B ke C. Maka jumlah jarak tempuhnya itu sama dengan jumlah panjang lintasannya. Jadi 8 meter ditambah dengan 6 meter. Ditambah 6 meter. Maka besar jarak tempuhnya adalah 14 meter. Sedangkan waktunya ya. Jumlah waktu tempuhnya itu dari A ke B. Waktu tempuhnya bukan dari A ke B. Mohon maaf. Dari waktu dari A ke B ditambah waktu dari B ke C. Jadi jumlah waktu tempuhnya sama dengan 10 detik ditambah 10 detik. Hasilnya 20 detik. Maka kelajuan rata-rata. Nah ini kelajuan rata-rata. Itu sama dengan jumlah jarak tempuhnya dibagi jumlah waktu tempuhnya. Nah sama dengan, kita lihat di sini. Ini jumlah jarak tempuhnya ini. Sigma S. Sigma S itu besarnya tadi 14. Dibagi dengan waktu tempuhnya. Jumlah waktu tempuh sigma T yang besarnya 20 detik. Jadi besarnya 20. Maka sama dengan, sama-sama bagi 2, 7 per 10. Ini sama-sama dibagi 2. Ini kita bagi 2, dicoret. Sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2, 10. Ini dibagi 2, 7. Jadi 7 per 10. Atau bisa ditulis, kelajuan rata-ratanya sama dengan 7 per 10 meter per detik. Dalam bentuk desimal, 0,7 meter per detik. Nah inilah kelajuan rata-rata yang dialami benda yang bergerak dari A ke B selama 10 detik. Kemudian bergerak lagi dari B ke C selama 10 detik. Kemudian berbeda dengan kecepatan. Berbeda dengan kecepatan rata-rata. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya mengenai kecepatan rata-rata. Kalau kita lihat dari persamaan tadi, bedanya adalah pada kecepatan rata-rata. Mulai dari simbol dulu. Dari simbol ya. Simbol untuk kecepatan rata-rata ini, kita simbolkan dengan V bengkok ya, dikasih bar. Itu V bengkok dikasih bar. Nah, besarnya V sama dengan perpindahan delta S. Dibagi dengan delta T ya. Nah ini delta S dibagi delta T. Disini saya kasih keterangan. V bengkok bar tadi adalah kecepatan rata-rata. Satuannya meter per detik. Kemudian delta S, ini perpindahan. Satuannya meter. Kemudian ada lagi delta T. Delta T adalah waktu tempuh. Satuannya juga detik. Oke, kalau kita lihat dari sini ya. Dan setelah kita bahas tadi konsep berkaitan jarak tempuh dan perpindahan. Maka besarnya perpindahan yang dialami benda delta S ini sama dengan ini. Panjang ini tadi. Yang besarnya, akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Delta S sama dengan akar dari panjang AB 8. Ini panjang AB 8 ya. Jadi kita tuliskan 8 kuadrat ditambah panjang dari B ke C. Ini titik C ya. Dari B ke C. Besarnya 6 kuadrat ya. 6 meter dikuadratkan. Maka delta S nya sama dengan akar dari 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat. 36. Delta S sama dengan akar dari 100. Akar 100 10 meter. Kemudian waktu tempuhnya ya. Delta T sama dengan delap. TAB nya kan tadi 10 detik. Kemudian dari B ke C 10 detik juga. Maka delta T nya sama dengan 10 ditambah 10. Sama dengan 20 detik. Kenapa dijumlahkan saja? Karena waktu itu juga merupakan besaran skalar. Jadi tidak dipengaruhi oleh arah. Cukup dijumlahkan. Berbeda dengan perpindahan ya. Bergantung dari posisi awal. Dan posisi akhir. Ya, posisi akhir. Sehingga kita peroleh nih. Tadi kecepatan rata-ratanya. Sama dengan perpindahan tadi 10 meter. Dibagi dengan waktu tempuhnya. 20 detik. Maka besar kecepatan rata-rata. Sama dengan. Ini coret. Ya, 0 ini bisa kita coret. Di sini. Oke, sama dengan. 1 per 2 meter per detik. Atau. Dalam bentuk desimal. 0,5 meter per detik. Inilah kecepatan rata-rata yang dialami dari benda yang bergerak dari A ke B dan ke C. Selanjutnya, silakan diskusikan dengan teman sekelompok Anda untuk menentukan besar dari kecepatan dan kelajuan rata-rata dari sketsa lintasan gerak benda berikut. Ini saya berikan. Ini yang kita tanyakan adalah tentukan. Silakan ditentukan. Diskusi tentukan. Yang pertama, kelajuan rata-rata ya. Kelajuan rata-rata. Dari. Kalau ini kita buat dulu titik A. Kemudian bergerak lagi ke titik B. Bergerak ke titik C. Kemudian bergerak lagi ke titik D ya. Dari A sampai dengan D. Yang kedua. Kecepatan. Kecepatan. Rata-rata. Dari A sampai dengan titik D. Oke, selamat mengerjakan. Kita bahas dulu yang pertama mengenai kelajuan rata-rata. Tadi simbolnya sudah diberikan V saja. Jangan dikasih bengkok ya. V untuk membedakan. V bar. Maksudnya kelajuan rata-rata. Dirumuskan. Sigma S. Jadi. Jumlah total. Lintasan ya. Jumlah total panjang lintasan. Tidak dipengaruhi oleh arah. Dibagi dengan jumlah waktu tempuhnya. Ini tadi sudah kita bahas. Dari gambar. Sigma S nya. Itu sama dengan jarak. Dari A ke B. Ya kan. Ditambah jarak dari. B ke C. S itu jarak maksudnya ya. Dari B ke C. Kemudian jarak dari C. C ke D. Dan lintasannya lurus. Maka sigma S. Atau. Jumlah total panjang lintasannya. SAB nya ini. Ini kan. Berapa? 6. Ditambah. SBC berapa? Ini kan. Ini SBC. 6. Ditambah SCD. Dari sini ke sini. Ini kan. 2. Berapa? 2. Jadi. Jumlah. Iya. Jumlahnya sama dengan. 6 tambah 6. 14. Meter ya. Kemudian jumlah waktu tempuhnya. TAB ditambah TBC ditambah TCD. Jadi TAB ditambah dari TBC ditambah TCD. Jadi jumlah waktu tempuhnya 10 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 20 detik. Maka kelajuan rata-rata itu sama dengan. Ini. Sigma S nya berapa? 14. Dibagi. Ini kan. 20 detik. Dibagi 20. Sama-sama dibagi 2. Ini kalau 20 kita bagi 2. 10. 14 bagi 2. 7. Jadi 7 per. 7 per 10 itu kalau jadi desimal 2, 0,7 meter per detik. Kalau benar nilainya 50. 50 nilainya. Kemudian. Kita lanjut untuk mengenai kecepatan rata-rata. Langsung koreksi jujur ya. Jangan nyalin jawaban ya. Langsung dicek. Kemudian. Kecepatan. Rata-rata. Mulai dulu dari simbolnya. V. Bengkok. Bar. Untuk bedain antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan berbeda. Kalau kelajuan rata-rata. Itu merupakan besaran skalar. Kelajuan. Hanya nilainya saja. Kalau di Indonesia gak ada istilah lain. Kelajuan kecepatan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas banget. Kelajuan itu bahasa Inggrisnya speed. Kalau kecepatan. Bahasa Inggrisnya velocity. Velocity. Beda ya. Bisa dipahami? Nah kalau jarak dalam bahasa Inggrisnya distance. Distance ya. Tapi kalau perpindahan displacement. Beda dia. Jadi ada baiknya anda juga. Wawasan bahasa Inggrisnya diperbaiki ya. Jadi kecepatan rata-rata. Sama dengan. Perpindahan dibagi. Perubahan waktunya ya. Waktu yang ditempu untuk melakukan perpindahan. Jadi. V. Bar-nya sama dengan delta S-nya. Dari sini ke sini kan. Nah caranya anda cek. Berarti kalau kita buat. Anda lihat nih. Saya kasih warna hijau stabilonya. Jadi panjang AB sampai dengan sini. Ya kan. Karena kan benda itu bergeraknya dari A ke B, C ke D. Kalau yang sepanjangan horizontal ini kan 6. Ditambah ini kan. Nih. 2 ya kan. Ditambah dengan 6. Kalau kita sebut sebagai X. Maka X itu sama dengan 6. Ditambah. 2. 8 meter. Kemudian dalam arah sumbu Y-nya berapa? Y-nya hanya? Ini 6. Maka delta S itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 8. Ini kan 8 ya. 8 dikuadratkan ditambah Y. Y-nya ini 6. 6 dikuadratkan. Nah sama dengan akar dari 100. Sama dengan 10 meter. Jadi panjang ini. A dari A ke C ini sama dengan berapa? 10 meter. Inilah perpindahannya. Jadi kalau perpindahan dilihat dari posisi awal ke posisi akhir. Ingat nanti akan banyak soal-soal yang ngecoh-ngecoh begitu ya. Jadi Anda terkecoh. Delta S sama dengan? 10 ya. Sekarang waktu ini tempuh. Ya sama. Dari A ke B. B ke C. C ke D. Berapa totalnya tadi? 20. Jadi sama dengan setengah meter per detik. detik atau kecepatan rata-ratanya sama dengan 0,5 meter per detik. Inilah besar kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Silakan dikoreksi. 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 Terima kasih.